Pemirsa ke sana, ada pohon aneh yang tak pernah terbayangkan oleh siapapun yang hidup di dunia. Pohon itu terbuat dari emas, sangat besar, lebat, rindang, dan sangat indah. Saking besar dan lebatnya, Rasulullah SAW mengilustrasikan bahwa seorang penunggang kuda paling cepat pun, jika sudah ada di bawahnya, tak akan mampu melampaui dan keluar dari naungan pohon ini, sekalipun dengan memacu kudanya selama seratus tahun. Inilah yang disebut dengan pohon tuba. Saat ini kita tak bisa melihat pohon yang menakjubkan ini, karena memang tidak kita dapatkan di muka bumi. Rasulullah SAW menginformasikan bahwa pohon tuba hanya tumbuh di surga. Dari pohon inilah pakaian para penduduk surga di luat. Kabar baiknya pohon ini diperuntukkan bagi kita, umat Nabi Muhammad SAW. Namun dengan catatan, mereka yang mendapatkannya adalah orang yang senantiasa memperbaiki dirinya, sibuk dengan aid dirinya daripada mengurusi aid orang lain dan orang-orang yang banyak beristighfar. Imam Ibn Kathir menduga pohon ini boleh jadi adalah pohon khulgi, pohon terlarang bagi Nabi Adam AS saat masih tinggal di surga. Dan karena melanggar larangan dengan memakan buah pohon ini, Nabi Adam AS terusir dari surga. Jika benar dugaan ini, apakah berarti pohon ini kelak juga terlarang bagi para penghuni surga? Kita tidak tahu pasti, apakah pohon khuldi masih ada atau tidak. Namun yang pasti, peristiwa yang dialami Nabi Adam tidak akan berulang. Sehingga tidak ada istilah, jika besok di surga manusia mendekati pohon larangan, maka dia akan diusir ke dunia. Karena pada prinsipnya, tidak ada orang yang masuk surga kemudian dikeluarkan lagi. Karena janji Allah SWT. Sesungguhnya, orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga, taman-taman, dan di dekat mata air-mata air yang mengalir. Dikatakan kepada mereka, Masuklah ke dalamnya dengan sejahtera lagi aman. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka. Sedang mereka merasa bersaudara duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Mereka tidak merasa lelah di dalamnya, dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan dari surga. Al-Quran, surah Al-Hijr, ayat 45 hingga 48. Di samping itu, Allah juga menjanjikan penduduk surga akan diberi keistimewaan, mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Di surga, kalian mendapatkan apapun yang diinginkan jiwa kalian, dan kalian mendapatkan apa yang kalian minta sebagai balasan dari zat yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Al-Quran, surah Fusilat, ayat 31 hingga 32. Memang tidak ada urgensinya apakah pohon tuba itu memang pohon kuldi, atau pohon tersendiri dengan keindahan tiada tarah. Yang terpenting adalah, orang yang dijanjikan Allah masuk surga dari umat Muhammad SAW, akan mendapati pohon tuba yang amat sangat indah ini, dan pasti akan menikmatinya. Masih ada pohon lain yang sangat aneh, yang akan ditemui sebagian manusia. Pohon yang disebut Al-Quran dengan pohon terlaknat. Seperti apa? Nah, pemirsa, jangan kemana-mana. Kezana akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa Kezana Selain pohon tuba yang sangat menggiurkan pandangan mata, sebaliknya ada juga pohon yang sangat mengerikan. Pohon ini disebut Al-Quran dengan pohon terlaknat. Pohon ini sangat berbahaya. Sebuah sumber menyebutkan setitik saja dari pohon ini jatuh ke bumi, maka akan merusak seluruh kehidupan umat manusia. Tak seorang pun pernah melihat pohon ini, kecuali Nabi Muhammad SAW, karena keberadaannya memang tidak ada di muka bumi. Pohon terlaknat ini hanya tumbuh di dasar neraka. Inilah pohon yang dikenal dengan nama pohon zakum. Nabi sendiri baru melihatnya satu kali ketika melakukan mi'raj ke langit bersama malaikat Jibril. Dari sinilah sebutan pohon terlaknat muncul, karena Allah berfirman, Dan kami tidak memperlihatkan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu, melainkan sebagai ujian bagi manusia, dan begitu pula pohon yang terkutuk dalam Al-Quran. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 60 Ketika Nabi mengabarkan tentang pohon zakum yang terkutuk atau terlaknat ini pada kaum Quraish, mereka langsung menuding Nabi sebagai pembohong. Bukankah neraka itu api? Jika pohon tidak bisa tumbuh di tanah tandus, mana mungkin bisa tumbuh di dalam api? Abu Jahal, salah satu orang yang paling membenci Nabi, menggunakan kosa kata zakum ini untuk memperolok Nabi, dan menghina Nabi SAW. Bahkan bersama teman-temannya, Abu Jahal menciptakan kuliner baru, berupa kurma yang dioles mentega, dan dinamai dengan kue zakum. Teman-teman Abu Jahal bahkan menghina Nabi dengan makanan karya Abu Jahal ini, sambil membawa kue zakum dia sesumbar? Apakah dengan jenis makanan seperti ini, Muhammad menakut-nakuti kita tentang akhirat? Sebuah sumber menyebutkan, gara-gara ulah Abu Jahal inilah turun ayat Al-Quran. Sesungguhnya pohon zakum itu, makanan orang yang banyak berdosa. Ia sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut, seperti mendidihnya air yang sangat panas. Peganglah dia, kemudian seretlah dia ke tengah-tengah neraka. Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya siksaan dari air yang amat panas. Rasakanlah, sesungguhnya kamu orang yang perkasa lagi mulia. Sesungguhnya ini adalah azab yang dahulu selalu kamu meragu-ragukannya. Al-Quran Surah Ad-Dukhan ayat 43 hingga 50. Para ahli menegaskan, pohon inilah yang akan menjadi santapan Abu Jahal dan teman-temannya, serta orang-orang yang berperilaku seperti Abu Jahal. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita. Semoga Allah SWT memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian Anda.